Delapan wakil Indonesia di cabang bulu tangkis yang telah tampil di laga pertama fase grup Olimpiade 2016 belum menemui kesulitan untuk memenangkan pertandingan. Hasil itu menjadi pertanda baik, datangnya medali bagi kontingan merah putih. Tim bulu tangkis Indonesia melaju dengan mudah di babak penyisian grup Olimpiade 2016 Rio de Janeiro. Ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir membuka kemenangan bagi Indonesia. Tontowi Liliana menang mudah atas pasangan Australia Robin Middleton dan Lian Cho dalam penyisian grup C. Keduanya menang dua set langsung 21-7 dan 21-8. Di set pertama, ganda campuran nomor tiga dunia ini hanya butuh waktu 12 menit, sementara di set kedua butuh waktu 13 menit untuk mengalahkan pasangan nomor 28 dunia tersebut. Pasangan ganda campuran Indonesia lainnya, Praven Jordan dan Debbie Susanto harus bermain tiga set saat menghadapi pasangan Hong Kong, Le Chun Hei dan Chao Hoi Wah. Sempat menang 21-12 di set pertama, Jordan Debbie dipaksa menyerah 19-21 di set kedua. Namun keduanya bangkit dan bisa merebut set kedua 21-15 untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pasangan ganda putri nomor empat dunia, Greysia Poli dan Nitya Maheswari menang mudah atas pasangan Hong Kong, Pond Lokian dan Se Ying Sweat, dua set langsung. Keduanya hanya membutuhkan waktu 26 menit untuk menyudahi laga dengan hasil lahir 21-9 dan 21-11. Kemenangan juga diraih pasangan ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan dan Mohamad Ahsan, yang menang dua set langsung atas pasangan India, Manu Atri dan Reddy Sumit. Meski sempat terjadi rally panjang di set pertama, keduanya berhasil menang 21-18. Sementara set kedua lebih mudah, dimenangkan dengan skor 21-13. Malam ini waktu Indonesia, pasangan ganda campuran Indonesia, Pravin Jordan dan Debbie Susanto akan kembali bertanding melawan pasangan Jerman, Michael Fuch dan Bridget Michels di grup A. Sementara di grup B, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir akan bertarung melawan pasangan Thailand, Bodin Isara dan Savitri Amitrapai. Di grup D, ganda putra Hendra Setiawan dan Mohamad Ahsan akan bertanding melawan pasangan asal Jepang, Kenichi Hayakawa dan Hiro Yuki Endo. Sementara di grup C, ganda putri, Grecia Poli dan Nitya Maheswari akan menantang pasangan Inggris, Heather Oliver dan Lauren Smith. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.